hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys kembali lagi bersama saya guys di modolog project tentunya disini Oke di video kali ini saya mau ngebahas lagi guys disini sepertinya makin parah cuy suara krek krek gitu cuy saya curiganya di noken asya cuy ya di noken as kemarin waktu saya coba cek tuh saya goyangkan naik turun naik turun depan belakang itu oblak gitu cuy seperti lekelahnya itu rusak atau oblak gitu tapi waktu itu waktu digasih ini makin sepertinya makin parah cuy soalnya kalau kita saya gas mendadak atau gas spontan itu ada pas mau itu ada suara krek 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 dari daerah depan sini cuy seperti rantai kendor gitu saya curiganya sini karena sini udah parah banget cuy oke sekarang kita coba lihat penampakan kita buka ya beli depannya kapnya oke ini dia penampakannya disini kemarin tuh ada seperti rembesan gitu nampak ini tuh basah banget kotor banget saya curiganya noken as piringnya tuh udah parah banget cuy jadi saya nunggu budget ini cuy untuk coba beli eh beli noken as sama saya pengen bongkar headnya nih dulu saya cek apakah eh batuk klub nya atau rocker arm nya sih karena ada dia kan sistem bearing ya rocker arm bearing ya ada bearing bubur itu apakah udah oblak katanya sih kalau yang kalau lorokan menyedar oblak tuh digoyang-goyang nih koclak cuy kalau yang enggak itu masih aman cuy ya oke kalau di noken asnya sepertinya si bearingnya oblak juga saya tuh pengennya ganti aja partnya tapi nggak tahu gimana kayaknya sih waktu kemarin juga sih yang waktu saya bongkar saya tuh nggak ngecek gimana kondisi bearingnya saya cuman ngecek di bagian apa ya eh asnya ya as as untuk yang ngancing si beratuk klubnya itu udah agak baret gitu cuy mungkin lah temakan usia ya lagi pula pun motor ini sudah menampir udah enam tahun cuy entah enam tahun menemani saya kerja dan tidak ada berhenti habunya cuy saya cuman libur di hari minggu sampai tanggal merah tuh Oh yang selain itu masih non-stop tetap kerja terus cuy ya ya seperti itu cuy oke sekarang kondisinya belum enggak begitu parah sih cuy tetapi yang lainnya takutnya nanti sempat jebol si bearingnya atau si apa ya dan bearing itu kan eh ada seperti kacang-kacangan atau apelidangnya ya kacangan itu kalau sempat ambrol ngerinya masuk ke area mesin cuy sempat ke masuk ke area mesin hajur ya harus bongkar awal sebelah mesin aja ya jadi ya sekarang sih yang sedih jadi pertanyaan cuy ya untuk noken as yang bit SP ini susah banget cuy nyari cuy di daerah saya cuy susah banget lah yang untuk seri k44 ini susah banget dan di online seput saya tanya saya cari itu yang keempat-empat susah banget adanya tuh K25 terus sama KZL sama KVY KVY itu kan punyanya si bit karbo KVB punya vario karbo terus yang KZL itu bit F istater kasar disini yang saya pertanyakan cocok enggak untuk ke bit ISP karena ISP ini sepertinya sih tapi ada udah ada perbedaannya cuy ya gitu perbedaan kata saya tanya di penjualnya kalau ISP kos 440 banget ya gitu tapi kalau saya tanya yang KZL itu bisa enggak Bang ke eBay katanya enggak cocok bangetnya gitu jadi saya bingung tuh saya tanya di grup Honda Beat BGMFI di Facebook tuh tanya juga apakah nukat nas dan pelatuk lid dari bit cat bit F istater kasar atau KZL itu cocok enggak ke bit ISP lebih motor saya ini ya ini 2015 ya di DSP 2015 ada yang bisa ada salah satu ada yang komen bisa terus ada juga email bisa tapi beda kadang beda tapi bisnis masih bisa dipasang jadi dia bimbang cuy mungkin ini kalau kalian para susu atau mekanik-mekanik handal silahkan komen di bawah ini cuy ya apakah nukat nas bit F istater kasar bisa dipasang ke bit ISP ini cuy kalau kalau yang untuk bit new led itu ada cuy tapi kayaknya udah bedalah sih dari kontur dari pelatuk lab dan nukat asnya kalau nukat sepertinya bisa sih cuy ya karena sama-sama yang KZL itu sudah ada sih sensor ads yang untuk mengurangi kompresi padat di mesinnya biar saturnya lebih gampang itu cuy tapi di nukat asnya nggak tahu sama atau enggak cuy sepertinya saya pengen sekalian aja ganti kalau ada budget langsung saya ganti semuanya cuy dari nukat as sama patuk labnya kayaknya sih udah wajib ganti ya sebenarnya udah berisik banget cuy udah krek-krek kau nanti juga sekalian hamocha kalau kalau ada waktu dan ada keberanian bongkar lagi mesin ini saya pengecek area setang pistonnya apakah obat atau enggak itu juga tokohnya sih biring-biringnya obat juga karena ya dua udah ketiga kalinya saya turun mesin dari 2575 255075 ini ketiga cuy jadi ya kayaknya metek ini nggak rekomendasi untuk kerja-kerja di perkebunan juga kalau untuk perkotaan sanmori-sanmori cocok aja untuk modi-modi cocok tapi kalau untuk kerja seperti ini kain harusnya pakai supra bawa bapak lah yang cocok review gitu blit ya pokoknya motor-motor yang non-metik on-metik ini memang lebih gampang tapi perawatan superextra cuy ini banyak dari lima tahun ini lima dari dua tahun ke sini tuh pada aja permasalahan yang awalnya pampir makan oli tapi tapi berasap terus sampai turun mesin terus lama-lama sudah ketiga kalinya turun mesin juga dari masalah yang hampir itu makan oli tapi tidak berasap yang yang parahnya karena waktu itu makan oli termasuk tiga hari sekali wajib masukin oli ya lama-lama udah males akhirnya jebol makan juga makan oli langsung asap cuy Oke sekarang saya mungkin bagi para susu silahkan yang komentar di tulis di kolom komentar Apakah no can ask bit kajet el atau bit seter kasar bisa dipasang ke ESP yang komen saya ucapkan terima kasih dan semoga selalu berikan kesehatan dan memurahkan kejadian ya yang support terus itu ya channel ini selalu berkembang lagi dengan cara di like share komen dan subscribe Oke Oke mungkin videonya sampai sedih silahkan semoga aja ada bisa membantu untuk bisa menjelaskan gimana para susu Master mekanik-mekanik handal gua itu ya semoga aja ada yang berbaik hati mau berbagi pengalaman soalnya saya tuh pengen banget semua motor ini sekarang saya pelajari sendiri saya bungka sendiri dan semoga next bisa ngopeng-ngopeng sendiri gitu cuy soalnya kalau kita ke bengkel budget jauh hajib tebel cuy takutnya kalau ya kalau bungka sendiri sih sambil belajar gitu cuy saya itu itunya sih gitu sih saya suka belajar walaupun gagal-gagal-gagal ya belajar tuh cuy karena orang pintar tuh nggak pastinya orang sukses itu pasti merasakan gimana kegagalan dulu cuy oke see you next time mungkin video ini bisa kita pelajari kita dapatkan info dari para suhu yang berkomentar badan atau yang ahlinya bisa memberikan soalnya disini cuy oke see you next time bye bye